Ikut lomba tangkap belut, Ayu Ting Ting malah dapat hadiah dalaman pria Pedangdut Ayu Ting Ting mengikuti lomba dalam rangka HAUT TRI ke-78 di lingkungan tempat tinggalnya di Depok, Jawa Barat Tak sendirian, Ayu Ting Ting juga membawa putrinya, Bilkis Humairah, serta kedua orang tuanya, Abdul Razak dan Umi Kalsum Dalam kesempatan itu, pedangdut 31 tahun ini mengikuti beberapa perlombaan seperti menangkap belut dan memancing menggunakan topi baskom Namun, ada kejadian unik ketika Ayu Ting Ting berhasil menempati peringkat ketiga dalam lomba menangkap belut Pelantun Sambalado ini ternyata mendapatkan hadiah berupa celana dalam pria Hadiah ini rupanya diperuntukkan bagi peserta bapak-bapak dan salah diberikan oleh panitia kepada Ayu Ting Ting Sambil bercanda, pelantun Sambalado ini mengungkapkan bahwa hadiah tersebut merupakan pertanda untuk segera mencari pasangan Terima kasih telah menonton!